Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat resmi dinyatakan berakhir oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan berakhirnya PPKM bukan berarti masyarakat bebas beraktifitas seperti sebelum pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Ganjar seusai menghadiri acara Purna Bakti Kepala Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Muhammad Yamin Awi, di Hotel Patra, Jumat 30 Desember 2022. Ganjar menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang mencabut PPKM. Namun, ia menghimbau warganya mengimbangi keputusan itu dengan kesadaran menjaga kesehatan. Ganjar mengatakan, dua tahun pandemi COVID-19 sepatutnya menjadi pembelajaran dalam menyikapi berakhirnya status PPKM. Dikutip dari situs resmi PM Prof. Jateng, Gubernur dua periode itu menambahkan masker harus menjadi aksesoris tambahan yang wajib dibawa. Ganjar pun mengibaratkan masker seperti handphone atau jam tangan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat resmi berakhir pada Jumat 30 Desember 2022. Dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden disebutkan, keputusan tersebut mengingat dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Terima kasih telah menonton!